Ini adalah salah satu kuliner Jogja yang selalu Kak Samurai datangi jika lagi main-main di Jogja. Ngangenin cuy. Apakah itu? Beliau cuma jual gorengan saja. Bukanya pagi hari di salah satu sudut trotoar Jalan Malioboro. Cuma jualan pisang goreng, bakwan goreng, tempe goreng, dan tahu brontak atau tahu isi. Bukanya pagi hari sekitar jam 5, jam 8 pagi. Jam 5 sampai jam 8 pagi. Jam 8 itu sudah habis-habisan. Orang yang beli ngantri-ngantri cuy. Makanya kalau Kak Samurai ke Jogja pasti wajib harus mampir dan makan beli gorengan di sini. Nah sebelum dilanjut para cuy, di layar kalian ada tulisan merah subscribe. Itu di klik ya. Di sampingnya ada gambar lonceng. Diklik juga cuy. Supaya apa? Supaya Kak Samurai dan para cuy sekalian bisa selalu bersilaturahmi. Supaya semua informasi dari Kak Samurai selalu bisa langsung masuk ke para cuy sekalian. Oke cuy, lanjut ya ke penjual gorengan pagi ini cuy. Eh, ke penjual gorengan yang bukanya pagi-pagi di salah satu sudut trotoar jalan Malioboro ini cuy. Rasanya juga biasa saja. Tidak terlalu istimewa. Tapi suasana makannya itu menyenangkan. Mungkin itu yang bikin selalu pingin balik-balik-balik dan makan lagi ke situ. Makannya sambil nongkrong di trotoar. Mereka mulai menyiapkan meja-meja kecil sama dingklik plastik untuk para pembeli duduk. Atau boleh juga dicangking dibawa pulang cuy. Jadi tidak pakai grobak. Biasanya penjual gorengan itu pakai grobak. Nah ini enggak dia menggoreng di udara terbuka begitu cuy. Terus kemudian langsung diiris-iris, dibikin tempenya diiris-iris, bakwannya diolah di situ. Kemudian digoreng. Begitu diangkat, langsung diserbudil oleh para pembeli. Jadi begitu naik dari penggorengan ke masa pentirisan, itu langsung habis. Langsung habis. Dibeli. Yang beli itu sampai ngantri-ngantri. Wah, luar biasa. Harganya padahal juga cuma murah. Rp. 2.000 ya? Rp. 1.000? Cuma Rp. 1.000 perak Rp. 1.000 doang cuy. Tapi cuy, wah, funghai selam-lamsum banget pokoknya. Jadi, dimakan enak bersama Kak Samurai, makan enak bank yang bayar ini, jika ke Jogja, pasti wajib harus mampir ke gorengan ini cuy. Rame. Nih, para cuy bisa lihat di video Kak Samurai ini, orang yang ngantri beli gorengannya itu cukup panjang cuy. Nah, gila kan? Dasyat toh. Makanya, nggak boleh diremehkan penjual gorengan itu cuy. Sampai ngantri-ngantri yang beli. Oke?